guys gua ada info nih buat kalian pengen top up aman dan terpercaya di toko wendyk.com saja ya disini kalian tinggal masukkan UID dan SID kalian kemudian pilih nominal kupon yang kalian inginkan langsung deh kalian tinggal pilih metode pembayarannya dengan apa ya jadi banyak sekali jenis metode pembayarannya disini dan jangan lupa isi nomor waktu kalian ya terus langsung aja ke link deskripsi yang tadi halo guys kembali lagi dengan Big Papa ya jadi ya gua ada seminggu ya kayaknya tiap pakai kontennya soalnya gua rada sibuk kemarin ada kerjaan jadi hari ini gua bakal record lagi kita akan bahas lagi soal akunnya si Ifkura ya oke jadi disini siapa yang udah gak sabar pengen gacha si Deep Seeking ya jadi udah fix ya tanggal 1 ini nanti Deep Seeking dan kemarin tuh banyak sekali orang-orang yang ngebahas ya soal skill ya soalnya ada yang ngebak jadi disini kemarin pasifnya tuh dia nge-copy pasifnya si Deep Seeking yang versi pertama ya gimana dia dapatnya tenacity ya jadi sehabis maintain hari ini akhirnya dia di fix ya jadi seperti yang di server Saita jadi bisa ngasih dot ya ke musuh ke semua musuh 60% dot damage oke jadi disini ultinya ini dia nge-hit 5 kali ya 1050% langsung breakthrough ya seperti si Goketsu ya terus bisa nge-trigger ke 75% spesial corot oke main target ya dan yang di sekitarnya jadi mungkin kiri-kanan ya kalau misalnya ada musuh yang di tengah ya kemudian 100% attack dot dan bakal ngilang efek ini tiga kali terus dia bisa ngasih spesial guard juga 450% attack ya buat diri sendiri jadi bisa upshot di me yang masuk tuh sebesar 1500% ya oke mantap sih ini ya kemudian untuk pasifnya awakennya sendiri dia bisa follow up ya jadi dia bisa nge-seal follow up musuh ya jadi say goodbye buat metal bat atomic samurai ya sama kanak shikabuto kemudian shiver feng juga ya nah dimana nanti kalau ulti itu dia bakal sekali aja ya nggak bisa nguti follow up ya jadi biasanya atomic kan kalau misalnya contoh kenak awaken 2 dia bisa nguti dua kali ya bisa nge-slash dua kali jadi disini dia cuma bisa slash sekali contoh lainnya seperti shikabuto ya dia juga nggak bisa dia bisa masuk ke model uncontroll sih cuman dia nggak bisa nge-follow up lagi misalkan setiap kalau kabuto jalan kemudian unit kalian jalan tuh kan bakal di follow up ya nah itu udah nggak bisa metal bat juga katanya sih ketika bangun ya putarannya itu cuma sekali kakek legend ini lebih parah ya jadi kakek legend ini bisa kan kalau ultinya tuh kan bisa nge-summon si bengpu ya jadi bengpunya itu nggak keluar lagi coy cuman sekali ulti dari si kakek ini jadi ya bakal banyak unit nah si gyoro dia juga ya jadi katanya sih kalau lilinnya meledak itu udah nggak nggak bakal nguti follow up lagi ya misalkan kalau lilin meledak kan tuh bakal nguti lagi silence lagi ya jadi ini udah enggak makanya sebenernya metal gyoro ini agak pendek ya karena kan bisa di server china kemarin kan ada bannernya si cteo ya atau subterranean king ya sedangkan kan di server si ini kan dia bakal masuk ke weakened world jadi otomatis banner yang cteo tuh bakal hilang langsung deep seeking dimajukan ya jadi kurang lebih deh seperti metal bed sih metal bed dulu kan kayak gitu juga ya habis keluar bulan depannya langsung gary will ya jadi agak dipatahkan sih bukan 100% mati ya cuman ya value nya berkurang aja sih tapi buat kalian yang kemarin ada ngambil si gyoro masih tetap dipakai ya masih tetap annoying karena ada efek dari curl dan untinya sendiri ya kalau misalnya nggak kena si sticky nya si deep seeking ya jadi ya seperti itu lah dan kembali lagi tadi kan dia bisa nggak bisa dia bisa beri musuh nggak bisa follow up ya dan disini dia bakal bisa kasih follow up juga ke unit yang sekolom sama dia ya jadi dia bakal follow up juga dan unit yang sekolom dengan dia misalnya contoh kalian taruh goketsu atau gyoro di belakangnya si deep seeking sekolom nah unit kalian goketsu atau gyoro tadi itu bakal ulti follow up ya cuman itu cuma ada 60% change saja sih oke kalau misalnya awaken 2 kalau nggak salah bisa follow up 2 kali sih bedanya itu aja ya jadi ya pve bagus ya ini ya combo nya ini bisa ngebantu juga di pve di pvp juga bagus ya jadi deep seeking ini menurut gua hero yang wajib diambil sih karena dia bisa survive di pvp dan juga pve untuk normal attacknya sendiri juga bisa kasih special core out ya jadi ya ini salah satu hero yang menurut gua sangat bagus ya biasa unit lain kan normal attacknya cuman keep biasanya dan itu attacknya pun rendah nah disini dia bakal 100% ya di make masuk terus ada 50% change untuk inflict target special core out oke jadi dia salah satu unit yang bagus seperti si kabuto ya kabuto juga normal attacknya tuh bakal pakai apa ya dia bisa tetap masuk sih biasanya kalau kalian ada dulu pakai unit ini ini dia kalau normal attack juga tetap bagus ya oke jadi ya gua pasti ngambil sih dan fix awaken 2 sih jadi gua bakal ngambil kemudian awaken 2 disini buffgear nya udah gua siapin ya jadi nggak gua siapin sih sebenarnya ini kemarin owner sebelumnya udah siapin juga sih jadi 2 bonus attack 2 attack kemudian ada itu ya spesial tambahan status ya yang berset dan spesial berset jadi komposi gerium itu bagus ya increase 18% attack give for action oke dan untuk yang lainnya mungkin paling gua comot-comot ya antara gua ngambil ini atau ini tapi kayaknya sih ngambil ini ya nggak perlu hit aku rasa main crit aja satu ya ambil satu crit sama 3 attack kemudian monsternya ya nanti gua bakal lihat-lihat lagi sih siapa yang bakal gua ngambil ya cuma kurang lebih kayak gitu dulu oke jadi banyak juga yang nanya gua ya ini sekarang gua bilang aja ya jadi ini akunnya si Ifkura ini sekarang udah gua yang main ya ownernya udah pensi jadi kemarin dia ada cerita ke gua katanya mau nggak lanjutin akunnya si Ifkura ya jadi ownernya gua agak ragu ya soalnya kan gua juga masih ada akun di server satu lagi ya yang di server otaku dulu bekas servernya si Jelius juga ya jadi disitu id gua masih aktif ya makanya gua kemarin bingung juga cuman ya gua pikir-pikir yaudahlah gua lanjutin ini paling akun gua yang disana itu gua bakal main jadi free player ya bakal main seadanya mumpung kebetulan black ticket gua masih cukup sih buat awaken satu si deep seeking ya jadi ya gua bakal awaken satu deep seeking aja nanti lihat gimana ya oke disini hartanya ya berapa bulan gua simpan disini omnisatnya kemarin cuman 20an kemudian black ticket sendiri juga ada 142 ya jadi awal bulan cukup juga sih oke kalo gua pake diamond beli 36 ya udah bisa lah ya mengambil awaken satu kemudian black suricate nya udah ready sih kemarin gua udah beli-beli pas di banner comeback nya si kuketsu ya ya kuketsu ya kuketsu kemarin ya gua beli soalnya pas kebetulan ada event akumulasi top up ya jadi sekalian gua ngambil si reward nya ya meskipun gak bagus-bagus amat oke kemudian ya ini sisa SAC seperti ini kemudian redgear nya ini mesin sampai 4 ya gua juga gak tau mau pake dimana karena gold gua parah coy gold gua sekarang tinggal 1 jutaan ya krisis gold ini oke ini juga perperesannya si gyoro juga udah 112 ya jadi 2 hari lagi harusnya udah awaken purple 5 sih kyoro gua dan disini monster sun masih 2 hero sun sisa 1 ya ini juga dapatnya dari hero backup kemudian untuk arenanya sendiri ya masih sama sih sebenernya gak ada perubahan ya masih rank 1 pp nya sekarang di 137 juta ya agak turun sih ya kemarin gua udah sempat di 138 atau 139 gua lupa ya karena gua ganti gearnya si gokeksu ya jadi kemarin kan awalnya owner ini mainnya garo ya gua ganti jadi kabuto sekarang lebih stabil ya kabuto ini ya jujur ya gua tes di enders battle zone itu lebih stabil sih oke disini hp 22 juta ya ini juga kurang ya dragon baitnya bisa kurang ya waduh ini kacau sih masih belum maksimal si hp nya ini gearnya si gokeksu kemarin ya jadi gua ambil gua pakein di kabuto ya soalnya gearnya kabuto gua pindahin ke si gokeksu ya jadi gokeksu ini agak turun ya bp nya karena pasangnya sekarang udah fiery ya bukan drive lagi kenapa gua pakein fiery kemarin itu kan kabuto ini yang pake fiery ya sedangkan gokeksu ini pake drive jadi speednya itu bener-bener kewalahan ya waduh jadi speednya itu kemarin kabuto ini tinggi banget ya sampai 500an ya jadi padahal kan udah ada set crawl ya mana ngulti lagi ya buat habis energy aja jadi mau gak mau gua pindahin ke si gokeksu ya karena kan sekarang gua ngeburst nya kan si kyuro ya jadi ya gokeksu ini gua pakein fiery lah biar jalan kedua ya habis secure ya makanya bp nya agak turun ya harusnya kemarin udah 27 jutaan lebih sih hampir 28 juta malah sekarang balik lagi ke 26 jutaan ya ya tapi lebih oke sih kayak gini ya karena butuh speed ya kalau gak kabuto yang jalan agak percuma sih jadinya ini gak jalan ya gak ada ulti ya dia oke oke kemudian nanti gearnya si gyuro ini bakal gua pakein ke si deep seeking ya jadi disini deep seeking gua bakal gua pake fiery kemudian bakal barengan sama si gyuro sih gua bakal taruh score sama si gyuro si deep seeking gua ya jadi gyuro gua bakal ulti 2 kali juga ya dan si gyuro nanti gua pakein gearnya si garu ini sih ya ada kata di creep bisa ngambil dari sini ya gua tinggal comot-comot aja sih pake draft ya jadi gak apa-apa si gyuro gak jalan juga gak apa-apa ya karena ada dari krill ada dari pasifnya si deep seeking ya jadi menurut gua gyuro nanti gak usah pake speed lagi sih oke kemudian flash si flash bakal scroll sama si goketsu nanti ya jadi ya goketsu bakal gua ganti balik jadi pake draft atau nanti liat gimana lah ya sama pake fiery pun oke sih karena all damage boost nya naik 12% ya oke ini juga udah hampir 3 juta ini 0,8 ya tapi ya akhirnya crit sama crit damage sih ya kalo full attack sih harusnya udah lewat tembus 3 jutaan sih flash si flash speednya udah 1.480 ya tapi gua liat masih banyak yang speednya diatas gua ya contohnya si lung sama TMJ gak salah ya TMJ juga ya kok bingung sih yang cari speed lagi dimana ya oke ini juga 22 juta ya jadi rata-rata tanker gua udah diatas 20 juta sih oke ini kemarin night speednya juga dari sini ya karena kebetulan gua dapet emas 1 set ya agak hoki meskipun setnya ini hilang ya dulu gua pake biru kan ini aktif ya gua cari si punya hero dan sekarang gua pake emas lebih kencang ya soalnya statusnya dia lebih tinggi sih kalo dibandingkan dengan yang biru ya kita coba liat yang biru biru kemarin gua sempat bintang 3 juga sih nah ini bintang 3 pun 5% ya disini emas bintang 1 dan 5% cuman gua gak semua bintang 3 masalahnya makanya kemarin masih rendah lah contohnya bintang 2 masih 4% ya jadi turun 1% jadi ya sementara gua pake emas aja dulu biar lebih kencang ya oke jadi videonya cukup sekian dulu nanti kalo untuk yang battle-battle di arena atau di endless battle zone gua rangkum lagi di video berikutnya ya jadi jangan lupa nanti tanggal 1 kita bakal gacal si deep seeking ya gua udah gak sabar sih oke jadi thanks yang sudah menonton jangan lupa like share dan subscribe ya baik semua ya ini karena kan lupa lupa min Terima kasih.